Halo teman-teman, nah ketemu lagi dengan video saya teman-teman di video kali ini saya mau coba cerita ke teman-teman ini adalah semuanya ini adalah brand Cina ya guys ya ini semua alat-alat penunjang hobi saya rata-rata brand Cina semua teman-teman cuman ada brand ini kalau Black Decker ini dia produksi di Cina tapi dia lisensi dari Amerika ya cuman ini doang yang ya ada produksi tetap di Cina teman-teman terus rata-rata semuanya brand Cina dan saya akan coba cerita ke teman-teman ada yang rusak atau enggak nih ya ada yang rusak enggak nih ya terus ada masalahnya apa aja di dengan brand Cina ini teman-teman oke guys ya deh yang pertama dulu saya punya bor ya pertama saya beli borriyu ini borriyu 10 mili ya teman-teman ya Oh udah 3 tahun lebih ganti kalau nggak salah ya cukup lama ini teman-teman ya sekitar 3 tahun lebih saya pakai borriyu yang 10 ini belum ada yang rusak cuman kabelnya aja dulu pernah ke agak rusak saya ganti dan sekarang masih oke berfungsi ya enggak ada yang rusak bodi plastiknya koko mantap ya untuk borriyu ini ya kurang lebih 3 tahun lebih ya terus saya juga beli jigsaw dulu yang meleknya black black decker ini buatan Cina tapi lisensinya dari black decker Amerika ya teman-teman ya ini jigsaw dulu ini yang masalahnya dia sebenarnya nggak rusak cuman klaim mata jigsaw nya dulu pernah saya ceritakan di video-video yang udah lalu itu patah ya guys ya jadi spare packnya mahal juga harus beli satu set dengan asnya itu 200 ribu ya sepertiga dari harga jigsaw nya ini ya dulu kalau nggak salah saya beli sekitar 500 ribuan ya 600 kurang dikit ya 600 ribu nah ya jadi sayang banget untuk klaim mata jigsaw nya ini patah ya teman-teman jadi saya malas ya untuk beli ini ininya penjepit spare packnya ini kecuali ada spare pack untuk penjepitnya aja ya kalau harga-harga misal kita 60 70 mau mungkin saya beli tapi kalau udah satu set dengan asnya pasti mahal ya 290 ribuan ya kurang lebih 200 jadi saya malas untuk gantinya sebenarnya dia belum rusak ya cuman ya ini patah ya spare packnya mahal malas ya untuk belinya tapi nanti lihat dulu kedepannya kalau kira-kira saya butuh saya beli atau enggak ya saya tidak akan beli dan yang kedua yang ketiga saya juga punya ini mea Orbita sender dari nrtpro kurang lebih juga tiga tahun ya untuk ini saya beli 350 murah banget dan sekarang sudah rusak guys ya ini emang mesin tertinggi ya eh apa namanya dipakai jam terbang yang tertinggi ini adalah mesin Orbita sender mesin amplas karena ini mesin satu-satunya mesin apa saya teman-teman ini getarannya sekarang sangat kasar sekali dan suaranya juga lumayan sangat kasar dan dibawahnya ini ada baunya dia ada dua loss ya bau-bau pet ke buah besi dalam yang duanya masih bisa jadi ketika dipakai itu udah miring-miring jadi udah enggak enak udah ngaco suaranya makin kasar jadi ini sudah rusak ini jadi saya enggak punya mesin amplas sekarang saya kayaknya mau beli lagi teman-teman kalau mau beli spare packnya aja jadi aduh mesinnya udah kasar gitu tapi kalau ditanya worth it sih worth it banget yang cuma 350.000 ya dulu kalau nggak salah saya beli ya udah menghasilkan bermacam-macam karya-karya yang ya yang yang kayak meja lemari dan macam-macam ya teman-teman yang produksi-produksi ringan dan untuk saya sendiri juga banyak ya karena mesin amplas ini bandel juga ya yang udah wajar sih waktunya rusak tiga setengah itu ya kurang lebih ya dua setengah tahun lah 350.000 ya untuk Orbita sender ini biasanya mahal-mahal ini murah sekali tapi dipakai hajar terus Oke pokoknya ya cuman ya harganya murah wajar rusak guys terus ini mesin serut ya saya juga karena butuh dulu untuk menunjang hobi-hobi saya makanya saya beli mesin suruh osel dari osel ini teman-teman untuk mesin suruh osel ini dia di sini masih tipe yang pertama yang teman-teman belum ada karet ya di pegangannya dia ini bandel banget ya belum merusak sama sekali tipe nya teman-teman tipe yang pertama ya dia 450 Watt ya 450 Watt disitu eh yang rusak cuman colokannya aja ini ya sering saya kontrol ganti ya colokannya ya ya bandel banget ini mesin ini saya aku plastiknya bagus walaupun buatannya nggak rapi-rapi amat ya banyak plastik yang lebar-lebar gitu walaupun ya tidak presisi pertama beli ya tapi saya aku plastiknya bandel lama nggak ada yang patah ini sering jatuh sering pokoknya sering jatuh kubrak dan macam-macam gitu ya tapi enggak rusak mesinnya saya aku plastiknya juga mirip-mirip juga dengan yang ditirunya kayak matte gitu mungkin ya plastiknya mantap banget ya ya karena saya bilang mantap karena sering banget jatuh nih mesin suruh tapi tidak rusak tidak patah tidak apa ya Oke juga ya kurang lebih ya dua tahunan lah kurang lebih dua tahunan ya terus sirkula saw uchiha ya nih ya asli banyak banget yang nanya di mesin sirkula saw ini saya sering bikin video belah-belah kayu pakai ini ya sampai sekarang belum rusak ya jadi berfungsi dengan baik sampai sekarang enggak ada ya masalah dengan uchiha walaupun merek uchiha dulu saya beli sekitar eh berapa ya sekitar enam ratus ribuan kalau nggak salah kurang lebih ya cuman ada beberapa video saya yang saya modifikasi sedikit-sedikit ya tentang ini tapi pokoknya bandel ya plastiknya juga bagus ya ya bukan kaleng-kaleng loh teman-teman murah tapi plastiknya bagus loh buktinya sampai sekarang belum rusak tapi emang pemakaian enggak seperti tukang kusen setiap hari ya tapi paling saya seminggu paling empat kali lima kali tiga kali ya saya pakai tapi bandel ya untuk penunjang hobi rumah-rumah nih mantap juga teman enggak rusak sama sekali teman-teman ya terus saya juga punya board GLD ya plastiknya buat GLD ini Arada mirip-mirip dengan yang sikul saw uchiha ini ya ini dulu beli 200 ribu kalau nggak salah teman-teman board termurah GLD pada waktu itu cuman baterainya saya pernah jatuh dan hancur dan saya lem power blue atau lem Alteco lah olem korea lah ya terus saya tempel tempel lagi dan masih oke ya yang rusak baterainya bukannya bodinya doang yang hancur emang plastik baterainya lebih jelek dibandingin yang bodinya teman-teman ya mantap pokoknya untuk berikutnya bor GLD sangat bandel sekali harga 200.000 ya dapat baterai satu dulu pada sekali yang rusak cuman casanya yang namanya saya sekarang siap pakai casanya yang punya Aldo ya bandel pokoknya udah setahunan lah terus saya juga punya sini bini gelindernya gelinda mini dari nrt Pro suka sering saya pakai ini buat ngasa-ngasa mata bor sangat enak sekali untuk moles-moles atau moles besi di motong-moles besi ringan juga bisa enak banget yang rusak nggak ada sampai kabel-kabelnya sono masih oke semua nggak ada yang rusak cukup sering siap pakai juga karena dia ganti-ganti gerinda lah buat saya teman-teman tapi ya buat moles-moles buat modifikasi modifikasi apa gitu ya dulu saya beli cuman berapa ya 200-200 juga nggak nyampe kalau nggak salah ya sekitar 200 lah lupa sekitar 200 Oke namanya bandel yang merk nrt Pro ya bandel-bandel merk merk nrt Pro ini memang tapi teman-teman ya lihat-lihat juga ya seperti mesin amplasnya ya saya dulu nggak kira-kira sih emang dihajar terus ya makanya rusak dan sekarang jisau ini jisau baru beberapa bulannya dari modern ini 20 volt sangat enak bawa ke kebun ya eh tempat-tempat yang jarang listrik saya pakai terus itu enak banget pokoknya dia baru beberapa bulan masih oke masih mantap ya dipakai enak malah saya jadi males ganti spare part penjepit mata jisau yang black dekor ketimbang karena udah ada ini ya maksudnya karena udah ada baterai itu jadi buat apa lagi ini itu kan ya suatu saat nanti akan saya coba aja untuk biar lebih sempurna aja ya sayang banget sih sebenarnya kalau enggak ada penyepit matanya terus passenger udah bengkok jatuh terus ini teman-teman terus eh eh ini impact driver ya baru beberapa bulan juga sama dengan modern itu jisau-nya ini asli enak banget dipakai semenjak ada ini nyukrup nggak pernah pakai bor lagi teman-teman saya nggak nyesel banget sih pakai ini ini tool saya yang paling mahal pakai kayaknya ya karena dia lapaknya di Medan kalau nggak salah sampai rumah tuh sekitar 800 ribu lah ya ini cuma dia 600 kalau kecil-kecil tapi cabai rawit ini juga sering banget jatuh tapi masih aman sih teman-teman cuman buat cat pada besi udungnya ini aja nih agak-agak ngelupas guys ya ya pokoknya mantap ini ya Aldo ini saya senang banget makai dia compact jadi pas dengan tangan saya yang kecil ini dengan gini buat masang skrup-skrup gitu ya pokoknya joss banget ini kayaknya batu-batu 12 poin ini akan saya banyakin ini terus ini dengan spray dari kovic buat ngecat ya ini dulu pertama belikan dia motornya pernah kebakar ya selama dari pabrik terus diganti sama kovic nya lagi karena produk bergaransi ini teman-teman eh di kirim lagi spare partnya sama kovic nya saya juga dikasih bonus mata circular saw ya pokoknya pelayanannya mantap banget ya sampai sekarang ini belum rusak lagi saya sering pakai hanya untuk nyemprot-nyemprot karena akhirnya 11 12 dengan kompresor kencangnya teman-teman jadi buat nyemprot-nyemprot RC atau nyemprot-nyemprot tool-tool ini habis dipakai saya sering pakai ini tapi kalau buat ngecat mungkin rekomennya cat tembok gitu kalau furnitur Iya kalau teman-teman bisa hati-hati ngecatnya bisa-bisa aja sih cuman saya agak kurang skill saya di ngecat spray ini teman-teman saya lebih suka ngecat pakai kuas kuas busa jadi lebih ya untuk hobi-hobi lebih menjiwai lagi tuh ya apa ya namanya pokoknya lebih enak pakai kuas busa kalau saya untuk finishing teman-teman kalau buat ini cuman agak sedikit boros sih tapi kalau buat ngecat 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 tembok misalkan dindingnya rekomen banget teman-teman sangat rekomen cepat pokoknya sangat cepat ya ya hasilnya juga kalau ke kayu koso fun itu lumayan cukup halusnya cuman saya tadi agak boros aja sih oke teman-teman itu ya untuk utut-tutu ya jadi mau nanya yang rusak ada yang rusak enggak yang rusak ya ini aja sih mesin amplas dari nrt pro karena digeber abis-abisan teman-teman ya terus yang black decker yang penjepit mata jikso nya ya yang patah ya tapi mesinnya masih oke ya jadi itu aja dari ben-ben cina ya teman-teman kalau ditanya cintin bencinatan atau enggak ya sini buktinya cina semua ini Alhamdulillah teman-teman ya benih kita rawat ya oke teman-teman ya sampai jumpa di video selanjutnya ya ini adalah gambaran aja ya karena alat-alat penunjang hobi ini saya ini belum ada merek-merek seperti yang mahal-mahalah yang teman-teman ya nggak tahu kedepannya tapi yang ini dia cina semua teman-teman ya baik teman-teman ya sampai jumpa di video selanjutnya semoga bermanfaat share isang-isang saya kali ini sampai jumpa di video selanjutnya